Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan? Semoga dalam keadaan sehat ya, amin Dan kami mengucapkan selamat tahun baru 2022 Semoga di tahun baru 2022 ini, kita semua diberikan kemudahan dalam menggapai cita-cita Diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari marah bahaya dan dari covid-19 Serta diberikan kesuksesan dibanding tahun-tahun yang lalu Nah kawan, bagi anda yang bingung untuk memilih tempat wisata Menghabiskan momen tahun baru sekaligus di momen liburan sekolah Nah tidak ada salahnya, anda berkunjung ke wisata Telokosewu Atau ada juga yang menyebutnya sebagai wisata Durensewu Lokasinya ada di daerah Pandaan di Pasuruan di Jawa Timur Tempat ini merupakan tempat yang asik menurut saya pribadi Karena saya juga lumayan sering berkunjung ke lokasi ini Mengajak keluarga serta teman-teman tercinta Untuk dapat masuk ke lokasi wisata ini Tiket masuknya sebesar 15.000 rupiah Atau jika anda menginginkan paket terusan Plus kolam renang ikan paus Itu HTM nya 20.000 rupiah Nah nominal itu menurut kami cukup ekonomis Karena di dalam wisata tersebut terdapat banyak wahana permainan Yang cocok bagi putra-putri anda Nah wisata Durensewu ini memiliki banyak kolam renang Yang memiliki tingkat kedalaman yang berbeda Ada yang khusus anak-anak Remaja Serta khusus dewasa yang memiliki kedalaman yang cukup Nah salah satu yang saya suka dari wisata ini adalah Kualitas airnya yang benar-benar alami Tanpa kaporit Tanpa zat Pemutih lainnya Sehingga di tubuh terasa benar-benar segar Terlayaknya air dari pegunungan Nah bila anda yang memilih paket biasa 20.000 rupiah Anda dapat mengakses kolam paus ini Karena jika diakses terpisah untuk bisa masuk ke wahana kolam paus ini dikenakan tarif 8.000 rupiah tiap anak Nah di dalam wahana kolam paus ini ada banyak area perusutan Kemudian ini karena bangunannya masih baru semuanya masih tanpa sangat rapi sangat terawat Airnya juga benar-benar cernih dan segar Nah salah satu yang ditawarkan adalah Perusutan yang menyerupai bentuk dari ikan paus Ini memiliki tantangan tersendiri bagi putra putri kita untuk melatih keberanian mereka Di wahana ini juga ada banyak guide Atau penjaga kolam renang yang aktif melakukan pengawasan kepada siapa-siapa aja yang melakukan aktivitas di kolam ini Terutama untuk anak-anak kecil Nah tentu saja ini memberikan safety yang berlebih Dan kita sebagai orang tua juga tidak terlalu khawatir terhadap sesuatu yang buruk terjadi untuk anak-anak kita Untuk liburan tahun baru serta liburan sekolah Wahana di kolam paus ini terpantau cukup ramai Tadi di luar juga terdapat banyak bus-bus baru wisata yang mengikut Mengikut pengunjung dari beberapa kota Selain menawarkan kecernihan air kolam renang Wisata Teloko Sewu ini juga memiliki beberapa area permainan lainnya Seperti tadi yang di pintu masuk itu kita lihat sepeda air Menyerupai bebek gitu Itu bisa disewa dengan harga 8.000 rupiah Dan kemudian juga ada area berkuda Jadi putra putri anda yang ingin naik kuda Juga bisa langsung menuju ke lokasi kuda Baik kawan sekian dulu video ini kami sampaikan Dan semoga ini bermanfaat Terutama bagi anda sekalian yang bingung mencari tempat wisata di Jawa Timur Bagi yang belum subscribe Saya mohon untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang Wassalamualaikum Selamat menikmati